selamat datang kembali di channel golok sulatan kosatnya golok-golok berkualitas di kabupaten tasik malaya berjumpa kembali dengan saya redang tirdaus di channel yang selalu membahas putaran golok-golok yang berkualitas, istimewa, kuat juga tentunya kali ini saya akan menampilkan sebuah golok yang sedikit agak berbeda berbeda dengan yang video-video sebelumnya yang dimana mungkin di video-video sebelumnya saya setelah bahas untuk golok yang standar namun di video kali ini agak sedikit berbeda namun untuk bentuknya cukup lumayan mirip agak sedikit berbeda di panjangnya doang dengan material ini menggunakan sarung ya sarung kayu kibesi atau kayu johar dikombinasikan dengan tanduk tanduk berkualitas tentunya tali sarung sama, tanduk dipasang dengan kuat dan rapi sopanya juga sama, tanduk dan tentunya henda juga dibuat dari tanduk yang padat yang berkualitas dengan tujuan supaya ketika digunakan barang ini benar-benar awet tidak akan pecah ya meminimalisir handle pecah ya ini sebenarnya termasuk golok requestan ya karena banyak yang menanyakan untuk golok gaya kopak rawwing namun untuk harga tidak terlalu maha tapi panjang cukup lumayan panjang makanya kali ini kita tampilkan untuk goloknya sendiri dengan material bila bajaper tentunya supaya lebih ekonomis ya ke harga jadi lebih bersahabat di kantong seperti biasa kita akan coba bahas untuk golok ini dimulai dari panjang keseluruhan seperti biasa karena cukup lumayan penting untuk panjang supaya ada gambaran juga ketika pengen meminang golok yang satu ini untuk panjang tentunya ini lebih dari 50 cm karena bilahnya juga didesain dengan panjang yang cukup dan untuk panjangnya mungkin kisaran 60 cm ya 60 cm bisa dilihat ini golok sudah masuk final check ya gak longgar ini cukup lumayan penting ya karena harus mengunci takutnya kejadian kayak teman-teman yang di facebook yang kemarin agak rame dibahas di grup ya itu kejadian si pembeli ketika buka golok katanya goloknya longgar ya gak ngunci jadi kena tangan itu produk gak tau produk dari mana ya ini walaupun sepele tapi cukup lumayan penting untuk safety ya bisa dilihat cukup lumayan mengunci tidak longgar terus lanjut mungkin untuk panjang bilah panjang bilah ini ada kisaran saya bikin 40 cm ya tapi yang ini kayaknya agak sedikit kurang kurang 2 mili 40 cm kurang 2 atau 3 mili ya ini dengan style copac rowing didesain untuk spek tebas ya ini sangat rekomendasi kalau untuk dipakai tebas-tebas dengan berat yang cukup cukup pas lah tidak terlalu ringan untuk tebas untuk lebar mohon maaf lebar di bagian bawah seperti biasa 3 cm dan pastinya lebar ke depan mungkin di depan 3, sekian ya untuk di depan ya bener 3,5 di bagian depannya 3,5 mm dan ketebalan ini standar standar untuk golok-golok seperti ini 5 mm tentunya dan untuk handle juga kayaknya tidak perlu diukur ya karena boleh dilihat untuk space cukup ya cukup lumayan jauh karena golok ini didesain untuk di medan-medan yang berat jadi ini kenyamanan sangat dipertimbangkan ya dalam penggarapannya sangat dipertimbangkan untuk kenyamanannya bisa dilihat ini panjang kisaran standar 15 atau 16 cm 15,5 cm untuk panjang handle-nya boleh dilihat dari space-nya juga cukup lumayan jadi tidak akan melukai kelingking ketika kita gunakan dan untuk yang terakhir seperti biasa kita akan jajah untuk ketajaman seperti biasa kita akan jajah ke kertas karena itu merupakan salah satu standarisasi di golok suatan sebenarnya untuk ketajaman ini masih kita bisa olah untuk tingkatan ke plastik kalau untuk tingkatan ke tisu kayaknya agak sayang kalau golok tebas dibikin tingkatannya sampai ke tisu ini untuk ketajamannya boleh dilihat dari sayatannya juga terlihat sayatan ke kertas cukup-cukup lumayan rapih menandakan bila golok ini benar-benar tajam benar-benar mulus tidak ada yang ompong tidak ada yang nyangkut tentunya tidak ada yang retak karena cukup lumayan mempengaruhi untuk ketajaman sebuah golok itu apalagi untuk golok-golok sembelihan ini golok tebas pun di kita dibikin tajam yang tentunya bukan hanya tajam yang pasti golok di kita pasti kuat tidak akan satu kali pakai ke bambu ompong atau melewat matabilahnya karena yang garap di kita tim kita bukan tim-tim yang mungkin anti-mainstream atau sejenisnya ya ini untuk bukan pengrajin musiman kalau di kita ya jadi untuk kualitas mungkin sudah teruji bisa dibilang puluhan tahun untuk penampakannya sendiri ini silakan buat kawan-kawan yang minat untuk golok ini yang pasti harga cukup ekonomis kalau untuk yang ini tidak akan terlalu maha dan buat kawan-kawan yang pengen mungkin langsung hubungi saja PAWA di bawah sini jangan ragu-ragu jangan sungkan-sungkan ya mungkin cukup sekian untuk video kali ini jika kalian suka video ini jangan lupa like comment dan subscribe bagikan juga ke teman-teman kalian yang sama hobi golok sama suka golok mungkin cukup sekian saya dadang pirdaus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bila tajam